Bawasannya bisnis HD ini adalah bisnis yang luar biasa, kenapa? Kami melihat bahwasannya bisnis ini bisa dikerjakan berpartner Bapak Ibu 10 tahun kami menjalani kehidupan rumah tangga dan komunikasi kami terasa kurang karena tuntutan pekerjaan Kenapa kita tidak mencoba berpartner Bapak Ibu dan ternyata kalau dikerjakan berpartner itu hasilnya jauh lebih luar biasa Banyak sekali role model-role model contoh-contoh yang sudah kami lihat Bapak Ibu Dan itu menguatkan kami untuk akhirnya memutuskan menjalani bisnis ini bersama-sama Bukan mustahil kita akan mencapai yang namanya dua freedom Yaitu freedom, waktu dan freedom finansial Bapak Ibu Dan yang keempat yang membuat kami mau memutuskan untuk menjalankan HDI adalah Meyakini dengan seyakin-yakinnya Kalau yang bisnis yang kami mau jalani ini adalah jawaban Tuhan Bapak Ibu atas semua doa-doa kami selama ini Jadi kalau kita punya Tuhan Bapak Ibu kita tidak perlu takut Yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan setelah berdoa ada petunjuk kita anggaplah itu sebagai jawaban Tuhan atas semua doa-doa kita Bapak Ibu Banyak orang yang memulai bisnis HDI mungkin berada di angka satu Mungkin berada di angka dua, di angka tiga, di angka empat, bahkan lima dan seterusnya Tapi yang saya rasakan waktu itu menuju titik nol saja itu sudah seperti surga Kenapa? Karena saya memulai bisnis ini bukan nol tapi minus Sehingga effortnya betul-betul luar biasa Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu bisnis MLM sudah mulai oleh generasi-generasi baby boomers Dan hari ini sadar tidak sadar generasi milenial sudah masuk di bisnis MLM Saya berani mengatakan budaya MLM, sistem MLM akan mengikuti orang-orang yang menjalankan bisnis ini Jadi kalau ada yang bilang bisnis ini bukan zaman now, saya katakan Anda salah Faktanya, yes, faktanya bahwa orang meminati Ya data tadi yang terakhir, sebelumnya ya, sebelumnya ya ini Faktanya, seluruh pekerja ya, seluruh pekerja yang hari ini hadir Itu ingin waktunya fleksibel, dimana aja bisa bekerja, fokus kepada hasil, menentukan karir sendiri Ini semua ada di usaha M Satu yang terakhirnya, bahwa seorang pemimpin bisa memastikan terjadi transformasi dari orang-orang yang sudah dia rekrut Dia bisa memastikan telur berubah menjadi ulat, berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah Bahwa seorang pemimpin, kalau dia mengaku sebagai pemimpin bisa memastikan tim yang sudah dia rekrut Harus bertumbuh dan bertransformasi menjadi orang-orang yang sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!